Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam selamat datang di sub maxi channel channel yang bahas seputar review motovlog dan juga staycation baik teman-teman terima kasih yang sudah klik video ini pada kesempatan kali ini kita lagi di jalan dokter insinyur Soekarno jadi ini pagi hari teman-teman kebetulan jam 7 jam 7 kurang 5 menit jam 7 pagi jadi ini rencananya sebenarnya nggak ada topik bahasan tertentu sih saya cuman ingin apa ya suasana atau apa ya bikin POV POV berangkat kerja lewat mer jalan dokter insinyur Soekarno di pagi hari nah ini arahnya itu adalah dari kedung baru atau dari STIKOM ya STIKOM Universitas Dinamika menuju Kenjeran nah kalau yang dari arah sebaliknya ya teman-teman yang arah ke rungkut itu sebelah kanan sih sepi tapi kalau yang ini arah ke Kenjeran ini macet ya ini masih di Lampung Merah mana ya Semampir ini masih di Semampir ya teman-teman semampir di Surabaya itu ada dua setahu saya ya pertama ada Semampir itu di Pegirian ya Kejamatan Semampir itu meliputi Wonokusumo, Wonosari, Bula Banteng itu ikut Kejamatan Semampir terus juga ada jalan Medoan Semampir nah contohnya yang sebelah kanan kiri ini ini ada Semampir Tengah ini berempatan kalau ke kanan itu ke Komplek TNI plus Makam Keputih kalau sebelah kiri itu ke Semolawaru atau UNTAK ya Universitas 17 Agustus ada Unitomo juga Universitas Dokter Sutomo ada Sti Perbanas juga ada apalagi ya udah deh itu eh atau ada yang belum tak sebutin nah ini baru lancar ya jadi memang tadi macet habisnya apa itu namanya habisnya STiKOM ya itu emang masih masih macet ya kalau pagi hari gini teman-teman kebetulan ini saya pulang kerja jadi ya saya bosan pulang kerja lewat jalan itu itu aja jadi sekalian saya mau kasih apa ya saya kalian mau jalan-jalan lah kasih review karena saya belum pernah bikin video di daerah sini ya di daerah Surabaya Timur ini belum belum tahu nantinya juga akan saya eksplor ya jadi untuk teman-teman yang baru menonton channel YouTube saya jadi saya banyak membahas seputar rute perjalanan terus juga jalan-jalan pintas atau jalan tikus ya khususnya di kota Surabaya dan umumnya se-Indonesia nantinya insya Allah lalu juga informasi-informasi terkait staycation ya informasi-informasi juga terkait apa ya kemacetan lalu lintas gitulah pokoknya sekitar-sekitar itulah dan oke untuk yang sebelah kiri ini ada hoki hoki arif raman hakim jadi ini adalah perempatan arif raman hakim kalau ke kanan itu ke ITS bisa masuk kemana SMK SMK 10 SMK 10 itu keputih sih teman-teman hitungannya itu ke keputih belok kanan ini ke keputih disitu ada convention hall arif raman hakim kalau ke kiri itu sama masih arif raman hakim cuman di sebelah kiri itu ada universitas eh sorry ITATS ya institut teknologi aditama Surabaya kalau saya tidak salah ya terus juga ada universitas narutama ada perpustakaan daerah ya perpustakaan daerah Jawa Timur kalau perpustakaan kota itu ada di balai pemuda ya teman-teman yang ada museumnya kalau disini itu perpustakaan daerah aturannya kurang lebih sama yang disini lebih lebih sunyi gitu teman-teman dan lebih terasa nuansa perpustakaan kalau yang di balai pemuda itu lebih modern lebih friendly untuk keluarga untuk adik-adik yang masih SD SMP masih friendly tapi kalau yang perpustakaan daerah ini friendly nya itu apa ya nuansanya kayak anak mahasiswa gitu ya gitu teman-teman nah di depan ini pasti macet lagi ini kita udah masuk Kertajaya Jalan Raya Kertajaya jadi sebelumnya Lampu Merah Kertajaya itu ada rumah sakit umum rumah sakit haji ya teman-teman rumah sakit haji ini kalau ke kanan itu ke ITS teman-teman ke ITS ke PENS PENS itu Politeknik Elektronika ada juga PPNS Politeknik Perkapalan kalau ke kiri itu Jalan Raya Kertajaya ada lapangan KONI juga ya ada kampus terbuka juga kampus terbuka, universitas terbuka kita lurus oh sebelah kanan ini sepi ya ternyata saya kira yang arah kerungkut banyak tapi ternyata lebih banyak yang arah ke Kenjeran ya jadi kalau pagi hari ternyata di Mer itu lebih rame arah yang menuju Kenjeran teman-teman kalau yang arah rungkut saya kurang tahu ya nanti kalau kalau yang arah udah mau ke UPN dan harusnya itu rame ya maksudnya macet ya di sananya kalau saya lihat biasanya kan titik kemacetannya itu di sini ya ini adalah Galaxy Mall biasanya titik kemacetannya itu di perempatan Kertajaya yang mau ke Arif Raman Hakim itu biasanya macet atau antrean apa antrean kendaraannya volume kendaraannya itu banyak tapi ternyata ini saya cek kalau pagi hari sepi ternyata ya kalau Galaxy Mall sendiri kan memang operasinya jam 10 ya teman-teman ya pada mall apa sama kayak mall umumnya ya jadi ya apa ya lumayan sih berarti memang yang lebih rame yang arah ke sini enggak tahu kan nanti kalau misalkan yang udah perempatan gunung anyar itu macet atau enggak ya jujur kalau pagi saya belum pernah sampai gunung anyar ya kecuali subuh nah kalau subuh sering saya kalau ke gunung anyar itu enggak pernah macet kalau subuh oke ini lampu merah lagi teman-teman ini kalau ke kanan itu ke rumah sakit UNER rumah sakit Universitas Air Langga jadi memang sebelah kanan ini adalah Universitas Air Langga Kampus C teman-teman yang juga jadi apa ya ada gedungnya gedung serbagunanya lah gitu ya saya kurang tahu ACC atau enggak ya namanya itu Ar Langga Convention Center kalau enggak salah terus masjidnya juga disini besar lalu apalagi ya setahu saya sih fakultasnya yang disini itu fakultas science tech eh FST saya juga kurang tahu ya kurang kurang banyak tahu sih kalau UNER ya teman-teman tapi Insya Allah nanti kalau misalkan ada waktu bisa dan memungkinkan saya mau masuk ke dalam jadi eh seperti yang teman-teman tahu kalau misalkan baru nonton channel ini channel ini ya sebelumnya saya udah bikin video kampus tour ke UNESA ke Tintang dan UNESA lidah videonya bisa dicek di atas ini teman-teman nah kalau misalkan saya udah bikin video tentang UNER saya juga akan cantumkan videonya di pojok kanan atas ya teman-teman jadi ini kampus C UNER UNER itu punya tiga kampus teman-teman ada kampus A, kampus B, dan kampus C kampus A dan kampus B itu lokasinya di satu apa ya di satu jadlar bukan sih di satu area jadi kalau yang kampus A sama kampus B itu cuma dibisahkan oleh rumah sakit dokter Sutomo ya kalau misalkan kampus C itu mencelot sendiri ya di Surabaya Timur nah ini tadi di sebelah kanan ini perempatan lagi ini kalau ke kanan itu ke Mar eh Mar, ke Mulyosari kalau ke kanan ke Mulyosari kalau kiri ini ke apa sih namanya ya Kali Kepiting Kali Kepiting ini kalau ke kiri Kali Kepiting ya Mulyosari Mulyosari belok kanan UMS nah Universitas Muhammadiyah Surabaya itu juga di sebelah kanan belok kanan itu ya ini kita udah mau sampai ya mau sampai yang ujungnya pertigaan kalau ke kiri ke jalan Kenjaran kalau kanan sama ke Kenjaran cuman tembusnya ke Pakuon kalau diturusin ya di Iskos Pakuon yang Surabaya Timur untuk Surabaya khususnya yang Mer ini ya juga sudah dijangkau sama Surabaya Bus temen-temen jadi untuk temen-temen yang mau keliling-keliling Surabaya install aja aplikasi Surabaya Surabaya Bus atau GOBIS namanya GOBIS G O B I S itu nanti kalian bisa lihat rutenya Surabaya Bus itu yang arah Mer itu kalau nggak salah ya itu Surabaya Timur Surabaya Barat jadi UNESA UPN eh UNESA UNESA ITS UNESA ITS jadi pasti lewat sini juga gitu temen-temen wih ini BRV tapi di model Black Dove keren juga maksudnya matching warnanya oke depan itu pertigaan temen-temen kalau belok kiri ke Jalan Kenjaran ke Suramadu ke Tanjung Perak ya ke Pelabuhan kalau belok kanan itu ke Surabaya Timur lagi yang bagian Pakuon dari Pakuon Surabaya Timur saya ucapkan terima kasih untuk temen-temen saya mungkin bakal akhiri videonya disini terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa untuk temen-temen tinggalkan komen-komen ya share juga kepada temen-temen juga terus berikan masukan berikan kritik berikan saran saya dengan senang hati menerima terima kasih saya ucapkan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan info-info menarik dari Submaxi Channel terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih